Menteri Koordinator PMK Muhajir Effendi menyampaikan kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo ke daerah-daerah dengan membagikan bantuan sosial bukan dilakukan kali ini saja. Muhajir menyebut gaya kepemimpinan Jokowi adalah terjun langsung ke lapangan. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu perbedaan beliau. Ketika membagi KIP, Bapak Presiden selalu membagi-membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang ter-deliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera berlanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk Bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah ter-deliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari Bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai seribu orang, untuk bertemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga perima manfaat. Taruh 40 titik, itu taruhlah 2 ribu. Satu titik. Berapa? Kanannya 800 ribu. Masa 800 ribu kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya satu titik, bisa sampai lima titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.